Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel The Silva Raditya Nah disini saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu camilan yang enak banget Seperti ini Ini adalah puding jagung flat chocolate Nah cara bikinnya sangat mudah sekali Ini rasanya tuh enak banget Lembut Jadi pas lah pokoknya ini rasanya Apalagi ditambah dengan flat chocolate-nya seperti ini Buat yang udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan yang pertama Pastinya ada 1 kg jagung dengan bonggolnya Jadi beli aja teman-teman 1 kg jagung Untuk 1 kg ini Saya mendapatkan 3 bonggol jagung Seperti ini Kemudian tinggal kita sisirin aja nih Kita pipil untuk jagungnya Nah disini saya menggunakan pisau dari Stain cookware Langsung aja kita pipilin semua jagungnya Kalau udah dipipilin disini Akan saya timbang terlebih dulu Nah untuk 1 kg jagung ini Sekitar 460-an Hingga 500-an Jadi sesuaikan aja pokoknya 1 kg jagung ya Setelah itu ini jagungnya akan saya chopper Saya menggunakan chopper dari Mitochiba Ini CH100 yang warna merah Kita chop aja seperti ini Kemudian disini akan saya tambahkan air Nah kalau misalkan teman-teman mau pakai jar yang besar Juga boleh Kebetulan disini saya menggunakan jar yang kecilnya aja Jadi disini saya halusin dulu untuk jagungnya Kemudian saya tambahin airnya sedikit demi sedikit Nah disini airnya saya ulangin 2 kali Jagungnya halus Kemudian saya tambahin air setengah Lalu saya chop lagi Kemudian saya tambahin lagi airnya Sampai airnya habis ya Dan jagungnya juga udah bener-bener halus Nah kalau udah halus seperti ini Jagungnya kemudian disini akan saya saring Saya menggunakan sauce pan dari Stain Cookware Ini ukuran 18 cm Kemudian disini saya saring Jadi yang pasnya ini gak saya pakai Tapi untuk airnya aja Kita tekan-tekan karena kita gak mau ada yang tersisa ya Saya tepatnya Oke berikutnya disini ada 300 ml susu UHT full cream Kita masukin aja ke sini Kedalam campuran jagungnya ini Kemudian tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya disini saya memasukkan 90 gram gula pasir Selanjutnya untuk agar-agarnya Saya menggunakan 1 bungkus bubuk agar-agar Ini yang gak ada warnanya ya Jadi ini warna putih biasa gitu Untuk guntingnya saya menggunakan gunting dari Nanset Stain Cookware Kita masukkan aja agar bubuknya Kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh vanila cair Atau misalkan teman-teman punya vanili bubuk juga boleh Kita aduk rata aja semuanya Mulai dari bubuk agarnya Kemudian susu cairnya tercampur Lalu ada gula pasir serta vanilinya tadi Kemudian disini akan kita masak menggunakan api sedang kekecil Sampai dia benar-benar matang Sambil kita aduk-aduk aja Supaya gak ada bagian yang mengedap di bawah Atau cuma yang lengket di bagian bawah Kita masak sampai dia benar-benar matang seperti ini Kalau udah seperti ini langsung aja Kita masukin ke dalam cup Cup yang saya gunakan ini adalah cup 100 ml Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan cup yang lain juga boleh Tinggal kita tuang aja sebanyak 3,4 sendok sayur Ini saya menggunakan sutil sup dari stand cookware Kalau misalkan mau menggunakan yang lain juga boleh 3,4 sendok sayur saya jadi 11 cup 100 ml seperti ini Kemudian kita bikin flat coklatnya Yang pertama disini ada 100 gram DCC Atau coklat blok atau coklat batang Nah disini bentuknya sebenarnya kayak gini nih Kayak koin-koin gitu Tapi karena sebelumnya saya menaruhnya dekat rice cooker Jadi agak meleleh seperti ini Kalau misalkan juga teman-teman punya coklat batang yang padat banget gitu Yang kotak Bisa diirisin dulu aja seperti ini Supaya nanti lebih mudah atau lebih cepat untuk mencairnya Tapi kalau misalnya udah berbentuk koin seperti ini Yaudah biarin aja gak apa-apa Gak usah diiris-iris lagi Oke kita masukin dulu ya ke mangkok Kemudian DCC-nya ini kita masukkan ke dalam saucepan Ini saya menggunakan saucepan dari Glowpan Stain Cookware Ini ukurannya 16 cm Kemudian kita masukkan 50 gram gula pasir Kalau misalnya ingin lebih manis lagi juga boleh ditambah Tapi menurut saya 50 gram udah cukup 1 sendok makan coklat bubuk Kemudian 1 sendok makan tepung maizena Kita masukin aja ke dalam sini Lalu tambahkan juga 200 ml susu UHT full cream Kemudian kita aduk rata aja seperti ini ya Nah disini pasti coklat bubuknya itu masih bergerindil Gak apa-apa kita aduk aja bentar Kemudian kita masak dengan api sedangka kecil Sambil terus kita aduk seperti ini Nanti coklat bubuknya akan larut sendiri Yang penting maizenanya sebelum dimasak udah larut duluan Nah kita masak aja sampai semuanya mendidih Tapi jangan lupa untuk diaduk terus ya Karena masaknya ini bentar banget Coklatnya juga udah mudah leleh Nah ini udah mati Tetap saya aduk aja terus seperti ini Nah kalau udah selesai udah mateng Bisa kita langsung masukkan ke dalam puding jagungnya Jangan lupa perhatikan ya sebelum memasukkan puding jagungnya Jangan lupa perhatikan ya sebelum menambahkan flat coklat ke bagian atasnya Puding jagungnya set seperti ini Jadi puding jagungnya itu ketika dipegang kayak gini Dia udah gak nempel Udah ngeset Tinggal kita tambahin aja seperti ini Supaya nanti dia flat coklatnya gak menerobos ya Nah menuangkannya juga jangan dengan jarak yang tinggi ya Biar gak jebol Jadi deketin aja ini sutil supnya Deketin ke bagian kuning-kuningnya ini Bagian puding jagungnya Sebab dia gak merusak untuk bagian puding jagungnya Nah ini pas banget ya Jadi untuk satu resep ini Pudingnya jadi 11 cup 100 ml Nah ini flatnya Ini ya bagian atas itu flat coklatnya Kemudian bagian bawah itu pudingnya Nah flatnya itu emang gak set Karena emang flat jadi dia nanti Enak kalau dimakan bergoyang-goyang Nah ini akan kita diemin aja dulu Ini bagian bawah jagungnya ya Jadi ini bagian atas flat coklatnya Kita diemin aja sebentar Sampai dia dingin Kalau udah dingin atau suhu ruang ya maksudnya Kita bisa tutup Kemudian kalau udah ditutup Bisa kita masukkan ke dalam cilar Oh iya saya mau kasih sedikit info nih Buat teman-teman Ini adalah smart holder sterilizer dari Stain Cookware Nah untuk yang didapat dari Yuhi sterilizer Stain Cookware ini Adalah mesinnya sama telenannya Jadi chopping boardnya ini teman-teman akan dapetin tiga Yang pertama ini buah-buahan, ikan, dan ada meat daging Jadi cuma dapet itu Untuk nice setnya ini plus guntingnya itu dibeli secara terpisah Nah ini dia Ini puding jagung flat coklatnya Udah dikeluarin dari cilar Ini udah siap untuk kita makan Ini anak banget dimakan dingin-dingin seperti ini Pasti rasanya luar biasa Oke langsung aja yuk kita cicipin Nah ini pudingnya udah jadi Tinggal kita ambil kayak gini Nah untuk flynya ini bukan yang beku banget ya Bukan yang kenyal Tapi emang flynya itu leleh Namanya fly ya Pastikan dia meleleh kayak gini Oke kita ambil dikit kaos segitu kebesaran mulut saya Bismillahirrahmanirrahim Selamat mencoba Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain bikin puding jagung flat coklatin di rumah Share video ini ke sosial media teman-teman Supaya teman-teman juga inget nih Bikin puding yang enak seperti ini Dan juga buat inspirasi teman-teman yang lain Yang lagi cari cemilan Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh